Teman-teman, ini penting sekali untuk kamu ketahui dan untuk kamu pikirkan baik-baik dan ambillah keputusan yang tegas, oke? Tanda alam semesta tidak merestui dan agar kamu menjauhi orang yang kamu sukai ataupun cintai, artinya orang itu bukan yang terbaik. Artinya orang itu tidak tepat sama kamu, artinya orang itu bukanlah yang menjadi nantinya pasanganmu gitu loh, sebab alam semesta pun tidak merestui. Nah kira-kira apa saja tandanya yang perlu teman-teman ketahui, ada lima tandanya. Yang pertama, tidak ada damai sama sekali di hatimu, gak damai gitu loh. Saya percaya kamu bisa merasakan di batinmu yang paling dalam. Ketika kamu dekat dengan orang yang kamu sukai, orang yang kamu cintai. Mungkin dia cakep, mungkin dia dipekel kamu secara fisik, ya mungkin ya. Mungkin pekerjaan dia bagus. Tapi waktu kalian mencoba membangun kedekatan, kamu gak bisa bohong, gak ada damai di hatimu. Gak klik gitu loh, gak klik. Dan itu gak bisa dipungkiri gitu loh. Ada yang begitu, kayaknya, ah enggak deh. Padahal dipekel kamu secara fisik ya. Terus kemudian kerjaan bagus, cakep lagi. Tapi kayak, ah enggak deh. Gak ngeklik, gak damai di hati. Nah itu alam semesta tuh gak merestui tuh, gak gedukung gitu loh. Tuhan gak, kayaknya enggak deh, itu bukan gitu loh. Sebab kamu gak damai, sebab yang dari Tuhan akan membuat kamu damai sekali. Tenang gitu loh, happy ya. Jangan kamu tabrak ini ya. Ini seringkali menjadi signal untuk menolong kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kedekatan kalian, banyak sekali rintangan, penolakan, bahkan banyak yang berubah gitu loh. Contoh, padahal masih bangun kedekatan loh. Udah rintangan dari keluarga masing-masing. Orang tuamu menolak, orang tua dia menolak. Padahal masih pendekatan loh. Jadi, banyak sekali rintangan-rintangan yang dihadapi. Padahal masih dalam tahap pengenalan. Bahkan banyak yang berubah. Buat janji ya, ketemu. Eh berubah. Tiba-tiba berubah moodnya dia, berubah moodmu segala macam. Jadi kamu kayak mikir, kok seribet ini ya gitu loh. Kok banyak sekali masalah dan tantangannya gitu loh. Seringkali, itu adalah kode bahwa alam semesta pun gak merestui kedekatan itu. Nah, teman-teman perlu renungkan. Jangan kamu masa bodoh. Karena kalau kamu masa bodoh, ya tanggunglah akibatnya. Karena sudah dikasih kode-kode tertentu dan kamu masa bodoh, ya tanggunglah akibatnya. Ya, jadi coba perhatikan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga. Di dalam hubungan itu, ternyata kamu dapati perilaku-perilaku buruk. Dan kata-kata yang kasar dari dia. Padahal baru tahap pendekatan. Tapi kayak Tuhan itu membukakan siapa orang itu. Gimana pribadinya. Gimana karakternya. Dan mungkin saja dia gak sadar. Ya, ternyata kamu dapati buruk ini orang karakternya. Perilakunya buruk. Bahkan kata-katanya itu kasar banget loh. Padahal masih pendekatan. Nah, itu Tuhan itu kasih. Kasih kamu satu apa ya. Kamu dibukakan gitu loh. Bahwa ternyata orang itu begitu pribadinya. Jadi gak ngeklik gitu loh. Kamu kayak, oh gitu ternyata. Jadi alam semesta pun gak mendukung dengan kemudian terbongkarlah sisi buruk dia, karakter dia gitu loh. Ya, itu yang ketiga. Jadi Tuhan itu bantu. Dari awal sudah diberitahu. Eh, gak baik itu orang. Ini loh karakternya segala macam. Itu yang ketiga. Yang keempat. Selama kamu pendekatan. Baru nih pendekatan. Pengaruh dia itu kuat banget. Pengaruh dia kuat banget. Dalam hal yang negatif loh ya. Bukan yang baik. Yang negatif loh. Pengaruh dia membuat kamu kehilangan jati dirimu. Jadi selama kedekatan kalian, jati dirimu hilang. Visimu hilang. Mimpimu hilang. Bahkan makin kesini, lama-kelamaan karaktermu juga menjadi buruk gitu loh. Pengaruh dia terlalu besar dalam hal yang negatif. Itu tanda bahwa alam semestapun tidak merestui kedekatan itu. Karena kamu berubah menjadi buruk gitu loh. Jadi coba perhatikan itu. Jangan sampai kamu kehilangan jati dirimu. Jangan sampai kamu kehilangan visimu. Jangan sampai kamu kehilangan mimpi dalam hidupmu. Mimpimu yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Karena orang tersebut. Itu yang keempat. Yang terakhir. Tanda alam semestapun tidak merestui dan menyuruh ibarat kata agar kamu menjauhi orang yang kamu sukai dan cintai. Yang terakhir adalah menjadikanmu jauh dari Tuhan. Tidak lagi ibadah. Tidak lagi kamu menjadi takut akan Tuhan. Kamu menjadi orang yang malas beribadah. Malas berdoa. Terus kemudian kerohanianmu jadi tidak bertumbuh. Karena pengaruh orang tersebut. Dan itu kode boh. Alam semestapun tidak merestui. Bahkan Tuhan pun memberitahu kamu secara langsung. Bahwa dia bukanlah yang terbaik. Dari mana? Ditunjukkanlah keadaan kalian. Bahwa kalian, bahwa kamu secara khusus sudah jauh dari Tuhan. Tegaslah. Jangan sampai kamu dirugikan. Jangan sampai kamu bong-bong waktu. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat. God bless you. Jangan sampai kamu. Jangan sampai kamu.